Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Weezy dan yap kali ini Bang Weezy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik Hoyo Face Ya Hoyo Face di tahun ini bakalan diadakan lagi nih Nah disini diantara teman-teman ada yang mau ikutan gak? Kalau kalian pengen ikutan kalian harus mengetahui 5 hal ini sebelum kesana teman-teman Oh iya untuk wave pertama Hoyo Face akan bertemakan Genshin Impact Nah untuk game-game lainnya seperti Tear of Temis, Honkei Impact dan lain-lain itu nanti menyusul ya Oke yang pertama Hoyo Face sekarang diadakan di Temu Coffee So buat teman-teman yang deket silahkan kumpul disini ya Next yang kedua kalian gak bisa langsung dateng aja Tapi kalian harus reservasi dulu kalau misalkan kalian pengen mesen makanan Disini disebutkan bahwa Google Form untuk reservasi akan tersedia pada tanggal 22 September jam 9.00 WIB Berarti sudah ada nih ya sekarang dan berakhir pada tanggal 27 September jam 18.00 WIB Atau sampai semua slot reservasi terpenuhi Google Form untuk reservasi akan tersedia melalui WhatsApp Jadi kalian WhatsApp ke kontak ini Setelah reservasi akan ada QR kode yang diberikan kepada yang sudah mendaftar Jadi kalian jangan dateng dulu sebelum reservasi ya guys ya So buat kalian yang mau dateng mau makan disana silahkan reservasi dulu Hanya menerima yang sudah reservasi wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi Jadi harus divaksin ya guys ya Dan hanya pengunjung kategori hijau yang boleh masuk ke daerah pertokohan So jadi jangan lupa kalian download dulu tuh aplikasinya tuh ya Biar bisa masuk Yang ketiga yaitu menu makanannya Nah disini menu makanannya sangat berbeda dibanding Hoyofest sebelumnya ya Mungkin udah mengambil pelajaran kali ya nih MiHoYo So disini ada makanan utama plus minuman yang seharga Rp116.000 Makanan utama plus satu minumannya apa? Ini kayak gini nih guys ya Flaming red katsu sandwich more and more Terus minumannya apple cinder, berry dan mint burst, wolf oak juice Jujur aja kalau sandwich sih gue tau Cuman yang lainnya agak kurang tau ya Ini apa kayak spaghetti atau gimana Apa penamanya aja yang berbeda Entahlah ya guys ya Ya pokoknya untuk menu makanannya seperti ini teman-teman Terus ada lagi menu yang selanjutnya itu satu set makanan utama Satu pecuci mulut atau makanan pembuka Plus satu minuman dengan harga Rp168.200 Itu kalian bisa pilih nih ya Chicken mushroom skewer, tea break pancake Ya ini pancake nih guys ya Dan makanan utamanya ada flaming red Terus ada sandwich juga ada more and more Minumannya sama seperti tadi Apple cinder, wolf oak dan berry Cuman ada penambahan aja sih Untuk makanan pembukanya Well buat kalian yang pengen coba Ya monggo aja siapkan budgetnya ya Next yang keempat disini ada Stain CB acrylic itu seharga Rp101.000 Ya guys ya ini harganya nanggu banget Dan disini juga kalian bisa mendapatkan Selembar kartu pos bergabar Hoyofest Di sebuah kantong kertas Hoyofest Setelah membeli merchandise yang mencapai Seharga Rp220.000 Bisa mendapatkan map ukuran A5 Bertema Hoyofest Jadi disini kalian bisa beli merchandise Seharga sekian dan dapatkan merchandise lainnya Kayak gitu lah ya guys ya Well ini cukup lumayan banget lagi apalagi dengan ukuran A5 Dan yep jumlahnya terbatas Jadi siapa cepat dia dapat Nah disini juga dijual Gak cuman Genshin tapi Honkai juga ya Harga ya sama Terus juga ada Tear of Temis juga dijual Harganya juga sama Terus ada GGZ juga ya Guns Girl Z Itu harganya Rp74.000 Ini cuman satu karakter doang Yaitu si Fuwa Terus ada dari Lumi Nova Desktop Ya Itu harganya sama kayak GGZ Terus juga disini ada magnet CB Genshin Impact Hoyofest Ini harganya ya Rp55.000 Terus disini ada magnet tempelannya ya Untuk Honkai Impact di Hoyofest Sama harganya Rp55.000 Terus disini Tear of Temis juga sama Rp55.000 Jadi silahkan kalian pikir-pikir mau beli yang mana ya Hati-hati hilaf dan duit kalian cepat habis disana Next untuk yang kelima nih teman-teman Kalian perhatikan baik-baik sebelum datang kesana ya guys ya Apakah aku bisa masuk ke restoran tanpa reservasi? Sayangnya untuk alasan keamanan dan kesehatan kami Tidak menerima pengunjung tanpa reservasi Untuk masuk ke dalam toko Jadi kalian gak bisa masuk ke dalam toko Kalau belum reservasi ya Tapi kayaknya kalau di luar toko tanpa reservasi Oke-oke aja Tapi masa kalian mau di luar gitu kan Lanjut Berapa lama aku bisa makan di restoran di jam makan reservasi? Di setiap sesi kamu akan diberi waktu 2 jam Untuk makan dan membeli barang Jadi dikasih 2 jam per reservasi ya Jadi kalian gak boleh lama-lama ya Dan gantian ke yang lainnya Ya mungkin ini juga bertujuan untuk Menjaga keamanan kesehatan ya guys ya Well memang peraturnya agak ribet Tapi ya it's okay lah kita ikutin Apakah aku bisa memesan menu untuk dibawa pulang atau diantar? Kamu bisa memesan menu untuk makan di tempat atau dibawa pulang Tetapi sayangnya tidak ada layanan pesan antar khusus untuk menu Hoyo Face 2022 Jadi tidak ada pesan antar ya atau delivery Kalian harus datang sana Terus kalau kalian mau makan disitu silahkan Tapi kalau mau bawa pulang ya silahkan Kayak gitu ya guys ya Tapi kalian harus datang Apakah aku harus membuat reservasi terpisah untuk membeli barang? Waktu makan dan waktu membeli barang adalah sama Jadi tidak bisa dipisah-pisah Apakah ada batasan dalam memesan makanan? Tidak ada batasan untuk pesanan makanan Kalian mau borong restorannya pun Ya silahkan ya kalau punya uang gitu kan Bisakah aku memilih salah satu dari hadiah yang ditawarkan? Hadiah sudah ditentukan dan tidak dapat ditukar atau dipindah tangankan Jadi buat teman-teman tidak bisa tukar-tukar ya guys ya Jadi kalau kalian dapetnya itu yaudah gitu loh Jadi ya ini gacha ya guys ya Udah di game gacha kalian dapet hadiahnya pun juga gacha Dimana, kapan, dan bagaimana aku bisa mengikuti Hoyofest di titik tepuk cafe M Block Space Panglima Polim No. 37 RW1 Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Daerah khusus Ibu Kota Jakarta 12160 Jadi yang deket-deket dari sini bisa tuh dateng ya Apakah aku bisa masuk ke restoran dengan kostum cosplay? Tentu saja kamu juga boleh mengambil foto sebaik-baiknya dan tag media sosial kami Jadi buat kalian yang mau cosplay ya silahkan aja dateng gitu kan Mau foto-foto juga ya silahkan Siapkan aja kameranya gitu kan atau handphone kalian Terus kalian jika punya pertanyaan yang lainnya Kamu bisa hubungi ya instagram ini ya guys ya Titik temu coffee Well gak cuma itu aja disini juga ada event yang menarik Yang bisa kalian simak ketika kalian ikut Hoyofest Event Kartu Gosok Offline Genshin Impact Pemain yang berhasil melakukan reservasi dapat mencari staff Yang menggunakan aksesoris terabut khusus di lokasi event Jadi kalian harus cari deh tuh ya Terabut khusus di lokasi event Dan mengikuti akun Genshin Impact di facebook Untuk mendapatkan kartu Gosok Jadi kalian harus ikuti atau follow Genshin Impact yang ada di facebook Gosok kartu yang didapatkan untuk kesempatan mendapatkan selembar kartu post Genshin Impact Atau sebuah merchandise impact acak Hadiah hanya dapat ditukar di lokasi event Dan akan hangus setelah melalui tanggal kadar luarsa Jadi bisa hangus ya Setiap orang hanya dapat mengambil selembar kartu Gosok Tidak dapat diberikan kepada orang lain atau dijual Gak boleh dijual nih ya Kartu Gosok hanya dapat ditukar 1 kali dan tidak akan berlaku lagi setelah sukses menukar Jadi hanya 1 kali pakai Hadiah hanya dapat ditukar di lokasi event Dan akan hangus setelah melalui tanggal kadar luarsa Ini gue gak tau kenapa jadi ada 2 gini ya kalimatnya So, jadi disini kalian harus ditukar di lokasi eventnya ya Kalau misalkan gak sempet dan tanggalnya kadar luarsa ya udah hangus hadiahnya So, semangat lah ya buat kalian Kompetisi TikTok Genshin Impact nih Buat kalian yang punya TikTok nih Pemain yang berhasil melakukan reservasi dapat mencari staff mengenakan aksesoris rambut khusus Di gue gak ngerti juga sih aksesoris rambut khususnya tekek gimana gitu Ya pokoknya kalian cari-cari aja disana ya Dan posting video di TikTok sesuai dengan syarat event yang mendapatkan 1 set stiker Mimo bertema Asia Tenggara di lokasi event Untuk penaturan event yang lebih detail silahkan langsung ke staff lokasi event Jadi disini kalian posting video TikTok guys Mungkin dengan sama staff khususnya kali ya Ya dengan katakan kalian harus buat video TikTok lah Event lainnya pemain yang berhasil melakukan reservasi dapat menerima hadiah misterius dari proyek Ke Hoyofest di tahun ini teman-teman Ini masih temanya Genshin Impact Belum ke game yang lain ya Kalau kalian memang mau dateng ya silahkan aja kalian tinjau dulu daerahnya Kalian reservasi dulu dan kalian siapkan budgetnya dulu Dan jangan lupa kalian harus divaksin ya Karena syaratnya itu guys harus download aplikasi peduli lindungi ya Well dengan adanya Hoyofest ini Menurutku ini lebih baik ya Lebih bagus dibanding dengan Hoyofest yang tahun lalu sih Tapi untuk pengaplikasiannya Bang Wizi gak tau Karena mungkin kita harus tunggu hari H-nya ya Atau ketika Hoyofest ini sudah dimulai Dan yap itu aja untuk videoku kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax